Kemampuan konsumen untuk mengenali suatu produk atau brand Atau tingkat kemampuan konsumen untuk memilih suatu produk atau brand Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kesadaran merek Atau dengan brand awareness Nah ini ada Bapak security disini ya Kita akan tanya Alasannya karena disini budinya itu lebih bagus daripada NEX Sama NMAX Gak tau ya Kalau PCX lebih mahal juga kan Terus sama katanya ada masalah di apanya Ya Makanya sebutnya ngantuknya NEX Makasih Pak ya Apa PCX Mas ya Yamaha NMAX atau Honda PCX Yamaha NMAX Makasih Pak ya Eh Honda PCX Makasih Pak ya PCX Kalau mas ya NMAX Kalau Mbaknya PCX Sampai mau Makasih Pak ya Makasih Pak Makasih Pak ώνok Bidung betul H�리 Sekarang Bicik Itu Oke N賦 Sampai oooo kalau kamu, Honda PCC apa Yamaha NMAX? Yamaha NMAX nah gimana guys tadi hasil serupnya sepertinya banyak yang memilih Honda VCX ya tapi lebih banyak lagi yang memilih Yamaha NMAX oke, daripada penasaran kita langsung ke lokasi guys oke, berangkat nah inilah ada jagoan kita New Yamaha NMAX oke ya di sini ya, tahun 2020 ini ada beberapa perubahan perubahan besar di Yamaha New NMAX ini terutama pada headlampnya kita lihat headlampnya ya headlampnya ini agak kecil memang daripada yang versi yang sebelumnya tapi ada sesuatu yang baru di sini yaitu adanya alis DLR ini yang membuat New Yamaha NMAX ini sangat tajam sekali sangat sporty penampilannya ini pada lambu sen lambu sennya memang ini yang terbaru ini ada lebih ke bawah ya daripada yang sebelumnya dia ada ke atas disini dan daripada biasa masih menggunakan sok telekostik nah sekarang kita beralih ke bagian cockpit atau kontrol kemudi disini ada eh maaf disini ada handlebar switch control jadi disini semua pergantian menu yang ada di speedometer itu ganti dari sini layar speedometer ini ya jadi sangat mudah sekali dari sini ya terus setelah itu kita kesini ke bagian ini nah di bagian itu ada electric power socket jadi disini ada bagian khusus ya untuk eh saudara untuk mengecas handphone dan disini lubangnya dalam selalu nih jadi ngecas disini HP taruh disini ya aman misal ada jalan lubang kemungkinan tidak lepas atau jatuh nah kita ke bagian ini nih footstep nya seperti biasa enak itu bagian footstep ini sangat nyaman sekali sangat nyaman sekali ya jadi buat kaum-kaum yang hobinya selonjoran ini motornya paling cocok kaum motor selonjoran disini ada seteng suspension nah ini keren banget ya cocok sekali antara yang pengendara dan pembonceng ini sangat pas sekali cocok sekali nyaman jadi ada tempat duduk yang pas sekali disini khusus untuk bonceng di belakang ini enak nah dan ini adalah mata kucing ya jadi ini sebagai reaktor di malam hari bila keadaan gelap nah nah ini tombol-tombolnya ini seperti ini ya fungsinya ya yang tadi ini untuk 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 jok jok yang ini nah 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 disini disini ini juga ada bagasi untuk kasih sadangan ya mungkin buat naruh sapu tangan atau apalah yang mungkin kiranya perlu simpan disini nah ini ya kalau di honda itu namanya ISS kalau di yama itu namanya ISS jadi dengan mengaktifkan mode ini ya mode ini otomatis nanti motor ini akan berhenti sendiri sekitar berapa detik dia setelah berhenti dia akan otomatis mati jadi fungsinya SS ini adalah untuk menghemat bahan bakar jadi otomatis sepatih sendiri dan untuk menghidupkannya tidak perlu kerja-kerja-kerja lagi ya jadi tinggal putar gas aja lagi dia langsung jalan sendiri nah ini ada lampu hazard ya lampu tanda keringatan jadi lampunya itu klap flip nyala semuanya kanan kiri depan belakang ini lampu belakang yang baru tahun 2020 ini sangat berbeda dengan vertik sebelumnya jadi ini mengadopsi seperti yama t-max dan x-max ya bagaimana saudara lampu nari ini bagi kalian yang kurang post hasilnya dengan polling kami kalian boleh berkomentar di kolom komentar dan jangan lupa subscribe like dan share silah dia jamaah n-mac jamaah n-mac